klik saja alamatnya kalau di kita ini ya sudah ada otomatis di sedes strip panggara lengkap dot simda kodot ID untuk aplikasinya lalu kita login ke aplikasinya bukan aplikasi tapi ke servernya login dulu ke servernya baru kita bisa untuk mengakses aplikasinya ya untuk sementara fiturnya untuk sementara aplikasi ini untuk sementara aplikasi ini hanya baru bersama agim channel jangan lupa like dan subscribe bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan agim channel channel yang membahas seputar desa dan khususnya keuangan desa kali ini admin akan sedikit menunjukkan menunjukkan aplikasi yang tahun 2022 yang mana ini menggunakan versi 2024 ada beberapa update di aplikasi ini ya di 204 ini siswa 204 yang pertama aplikasi ini dirilis di tanggal 20 September 2021 kemudian ada validasi output kegiatan yang dibatasi maksimal kode 99 dan sekian-sekian kemudian ada judul entry saldo awal nama desa bila sudah dipilih ada fitur kunci dan melepaskan kunci transaksi perdesa artinya di SPP nya ini sudah di bisa di kunci dan dilepaskan kuncinya ya pencairan dan SPP nya jadi setelah dicairkan SPP nya ini tidak bisa diulangi kembali kalau memang admin di kabupatennya ataupun di kecamatan yang berkendak untuk menguncinya kemudian kode sumber dana ini sudah di kunci secara depol ataupun secara standar kemudian yang update fitur laporan output capean dan dana desa ini sudah disesuaikan dengan PMK 20 PMK 222 tahun 2020 seperti apa aplikasinya kita langsung saja buka dan kebetulan untuk di kabupaten kita ini menggunakan sistem cloud ya jadi ini tidak menggunakan versi desktop yang seperti ini jadi sudah menggunakan yang versi desktop kita ketik saja ya alamatnya kalau di kita ini ya sudah ada otomatis is-desk strip pangadangkap.sindako.id untuk aplikasinya lalu kita login ke aplikasinya bukan komplikasi tapi ke servernya login dulu ke servernya baru kita bisa untuk mengakses aplikasinya ya untuk sementara fiturnya untuk sementara aplikasi ini untuk sementara aplikasi ini hanya baru bisa yang 2022 ini baru bisa dibuka oleh admin ya ini baru bisa dibuka oleh admin dan karena kebetulan juga memang ini masih dalam tahap pengaturan ataupun setting aplikasi ini ya karena setting seperti parameter kemudian juga ya parameter dari mulai pendapatan belanja maupun pembiayaan kalau memang ada penambahan disesuaikan dengan peraturan kepala desanya peraturan kepala daerahnya masing-masing ataupun terbuk pengolahan keuangan desa seperti biasa seperti yang lainnya sebetulnya ini masih versi desktop cuman ini dia diamnya ataupun tempatnya dia ada di server ya ini kita langsung login saja ya menggunakan user admin ya ini sudah masuk kemudian ini menunya tidak jauh berbeda seperti yang biasanya ya aplikasi ini dapat diperoleh oleh desa ya aksesnya dapat diperoleh oleh desa ini setelah nanti desa kita mengajukan mengajukan permohonan yang melalui link nanti yang akan kita share di deskripsi silahkan nanti untuk membuat berita acara permohonan ataupun berita acara serah terima akses sis gedes versi 204 ataupun untuk APBD sejauh 2022 ya untuk pompe mknya kayaknya ini tidak akan muncul ya karena memang ini belum ada data ya ini belum ada data tapi kalau kita misalkan dibuka yang 2021 ini masih menggunakan PMK yang lama ya ini sudah menggunakan format nanti datanya saya isi dulu ya untuk yang PMK 202 tahun 2020 nah ini untuk rekan-rekan di desa di wilayah Kabupaten Pangandaran silahkan nanti untuk mengajukan eh apa ya permohonan akses sis gedes 24 ataupun untuk pengisian APBD tahun 2022 silahkan nanti ada di pom deskripsi ya untuk link pengajuan eh formulirnya itu saja mungkin yang disampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang pas ataupun kurang mengena kepada sasarannya ya ini hanya sekedar menyampaikan saja ya menyampaikan untuk versi 204 ini tidak ada perbedaan yang signifikan hanya ada pengujian SPP saja SPP dan ada perubahan format PMK 202 222 tahun 2020 disesuaikan dengan capaian output yang mengunculkan anggaran COVID dan BLT itu saja terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf apabila memang kurang kuas atas penyampaian kali ini dan juga mohon maaf apabila memang kurang tidak relevan ya karena saya bukan youtuber dan sekedar hanya ber-youtube untuk menyimpan file saja daripada disimpan di laptop nanti file nya menjadi hilang sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh